Oke Ijal, perhatikan ya Perhatikan video yang Barang beku yang udah gue terima dari Kiriman Sirazi Ini barang yang mati semua yang ada di depan gue ini Ya, yang kalian jemput Dari Bang Kamal Bisa jadi barangnya Mati karena Bengkak leher Terus juga karena hasil biusan Tapi yang perlu dijelaskan disini adalah Ini lobster Yang Ijal ambil Ini udah mau ganti kulit Udah mau lunak Nah Cangkangnya udah mulai lemes Ini tandanya mau ganti kulit Ini pasir Juga gitu Lembek, lunak Dia mau ganti kulit Ini juga udah dua lapis Ini juga Lunak Dia mau ganti kulit Nah 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 Ya Ini juga Nah 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 Ada dua lapis Mau ganti kulit Ini juga Nah Lunak Lembek Dua lapis Mau ganti kulit Ini juga Nah Nah Lunak Ini udah dua lapis Tuh Bagian dalamnya Ini mau ganti kulit Ini juga lunak Nah Nah Ini udah dua lapis Sudah kelihatan Garis bulunya ini Nah Ini juga mau ganti kulit Jadi wajar aja Karena kalian beli barang yang mau ganti kulit Ya wajar Angka kematiannya tinggi Harusnya kalau misalnya beli barang di lapangan Jangan dilihat dari segernya doang Tapi diperhatikan juga Ini barangnya mau ganti kulit enggak ya Gitu Nah Ini juga barang dari kalian Ini batik Ini enggak mau ganti kulit ya Masih keras Ya Ini masih keras Ya Nah Yang ini Molting Lembek Nah Ya Barangnya lunak banget Terus yang ini satu lagi Rusak barangnya Dagingnya hitam Enggak bisa dipakai Tuh Nah Hitam Rusak deh Enggak tahu cara Pengemasannya disitu gimana Berawatannya gimana Enggak ngerti juga Pokoknya ini barangnya Hitam Dagingnya hitam semua Enggak bisa dipakai Harus dibuang Oke